Dua anak yang berubur belasan tahun di Lumajang, Jawa Timur, meninggal dunia saat mandi di sungai aliran Lahar, Semeru. Keduanya tenggelam di kubangan tambang pasir Galiance, saat berenang bersama teman-temannya. Video amatir milik warga ini menunjukkan evakuasi yang dilakukan warga desa Tumpeng, kecamatan Candipuro, terhadap dua orang anak yang tewas tenggelam di kubangan tambang pasir Galiance. Selanjutnya, jenazah Erika Halim dan Muhammad Yongki langsung dibawah ke rumah duka. Kejadian berawal saat empat orang anak mandi dan berenang di kubangan sungai tambang Galiance yang berada di perbatasan desa Nguter dan Tumpeng. Kedua anak tersebut tidak menyangka bahwa kubangan Galiance itu cukup dalam. Mereka yang tak bisa berenang akhirnya tenggelam. Melihat kedua temannya tenggelam, kedua teman korban kemudian meminta pertolongan warga. Ada tiga sampai empat orang, namun yang dua orang ini berhasil menyelamatkan diri. Ketika mendapatkan laporan tersebut, warga masyarakat yang berdekatan dengan TKP yang lumayan cukup jauh dari pemukiman sungai tersebut, lanjut bersama-sama mencari dan menolong korban, kedua korban. Alhamdulillah ketemu, lanjut dibawa ke rumah duka masing-masing di desa Tumpeng. Kini polisi masih melidiki apakah ada pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengelola pertamangan pasir hingga menyebabkan adanya korban jiwa.